Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukin ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang yang di dalamnya ada ruangan, di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukin di tangannya monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukin tangannya, dia ambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang dia ambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa terlihat tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, dia ambil itu kacang satu-satu. Amat dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan itu. Jangan takut. Kalau harta rezeki, ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati setorang manusia, kata Rasulullah SAW. Sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada ini, orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat. Jatuh untuk pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada satu liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan Nabi tidak pernah berusaha. Sesungguhnya, rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki, jodoh, maut. Perintah Allah kerja-kerja saja. Tapi nggak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja kelas, biliknya banyak. Nggak ada hubungannya. Rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syiling. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, melatangkan rumah. Dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah. Dengan mobil atau tanpa mobil. Dengan kendaraan atau pengendaraan. Dengan benda-benda atau tanpa benda-benda. Dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimah La ilaha illallah. Terima kasih telah menonton!